Hai guys, welcome back! Kali ini gue akan cerita sedikit mengenai keseruan serial kesayangan kita Boruto di episode 196. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan like video ini agar nantinya gue akan lebih semangat lagi untuk menceritakan mengenai kisah-kisah Boruto di episode-episode selanjutnya. Oke langsung saja kita mulai di ceritanya. Let's go! Halo, ceritanya dimulai dari Kasin Koji dan Delta yang memulai misi mencari Kawaki di dalam desa Konoha. Dimana disini Koji meninggalkan Delta karena hanya Koji yang bisa masuk bebas ke dalam desa Konoha untuk mencari seorang Kawaki. Disini kita masih menerka-nerka ya apakah Kasin Koji ini adalah sang peta pagemit yang sudah diubah oleh tim Kara ataukah penjahat yang baru. Naruto yang saat itu sedang libur mengajak Boruto untuk latihan bersama. Tujuan Naruto ini adalah sebenarnya ingin mengetahui kekuatan karma yang ada di dalam tangan Boruto. Nah ini dia scene yang ditunggu-tunggu ya. Dimana Boruto dan Naruto sedang melakukan latihan tanding. Nah disini sebenarnya kita udah bisa langsung terka ya. Boruto itu emang tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Naruto Sang Hokage. Saat Kawaki melihat Boruto susah payah melawan Naruto, Kawaki itu langsung meminta Boruto untuk menggunakan kekuatan karma. Tapi ya dasarnya emang Boruto ini masih payah dan culun ya mengenai kekuatan karmanya. Si Boruto ini gak tahu caranya untuk mengaktifkan kekuatan goibnya itu. Dan akhirnya Kawaki berinisiatif untuk membantu Boruto memancing karmanya dengan mengaktifkan karmanya Kawaki. Dan seketika Boruto juga langsung aktif karmanya. Setelah karmanya berfungsi dan Boruto juga merasakan kekuatan itu sudah ada dalam dirinya. Dia akan menjadi semakin kuat dan cepat. Dan kekuatan itu dirasakan oleh Naruto. Namun ya emang Boruto yang mungkin masih payah ya dalam menggunakan kekuatan karmanya ini. Ya bukan tandingan untuk seorang Hokage lah. Jadi bukan hal yang sulit bagi Naruto untuk menghindari serangan-serangan Boruto. Nah tapi disini Naruto juga sedikit terkejut. Dengan peningkatan kekuatan yang ada di Boruto dengan mengaktifkan mode karma ini. Iya dan akhirnya sih latihan mereka pun berakhir. Pada saat pulang ke rumah Sarada yang masih sangat terkesan dengan kemampuan Boruto tadi pada saat latihan bersama Naruto menjadi iri banget sama Boruto ya. Dan akhirnya dia meminta kepada Sasuke ayahnya untuk mengajari dia teknik-teknik bertarung untuk meningkatkan kekuatan agar bisa se-level lagi dengan levelnya si Boruto. Di sisi lain Kawaki yang sedang terbayang akan latihan Boruto tadi ya dengan Naruto. Dan jika dia bandingkan dengan latihannya bersama Jigen itu sangatlah beda. Bagaimana tidak ya kalau dibandingin sama latihannya Boruto dan Naruto yang sangat menyenangkan sekali. Nah Jigen dan Kawaki itu kalau latihan itu ya rasanya kayak di neraka guys. Dia tak henti-hentinya dipukul, gak boleh bertanya. Dan pada saat Kawaki bertanya mengapa karma itu ada. Dia malah makin dipukul sampai hampir mati guys. Jadi ya gitu lah ya kalau latihan sama setan ya pasti di neraka. Nah daripada dia hanya kebayang-bayang akhirnya dia langsung mendatangi tempat Naruto. Untuk menanyakan Naruto beberapa hal. Salah satunya mengapa Naruto dalam latihan tadi itu tidak pernah memukul Boruto. Dan udah dikatakan langsung sama Kawaki latihan tadi sangat menyenangkan. Sehingga untuk latihan berikutnya Naruto itu mengajak si Kawaki untuk ikut latihan bersama. Agar bisa mengetahui teknik pinjutsu dan chakra. Di akhir episode ini diceritakan bahwa akhirnya si Kashin Koji berhasil menemukan keberadaan Kawaki. Nah disini Kashin Koji yang saat itu menggunakan jurus Uchiyose kataknya. Sedang mengintai di rumah Naruto dan akhirnya melihat Kawaki yang keluar di pekarangan rumah Naruto. Terima kasih telah menonton!